Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 Bersama saya Aditya Dugroho disini dan Pak dekan saya Sebelum kita mulai seperti biasa, kami ingin informasi terlebih dahulu apakah gambar serta suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas Terima kasih Siap, terima kasih Pak Robert Emanuel atas konfirmasinya Baik, kita akan langsung mulai saja Pagi ini Ya, untuk IHSG kami perisi akan bergerak beris ya Pak dekat saya dengan support di 5669 dengan 5774 Nah, kalau kita lihat teknikalnya, sedikit kita beralih ke chartnya dulu Untuk IHSG memang ini sudah mulai melandai ya dan kemarin itu ditutup tepat di area support MA 20 hari Kalau kemarin kita lihat MA 20 ini cukup kuat dimana ketika dia jebol MA 20 nya sesaat tapi pada hari kedua dan ketiga bisa mampu bangkit dan breakout lagi Cuma kalau kita lihat dari kemiringan slope nya sendiri sudah mulai agak melandai ya Jadi, cukup rentan untuk akhir ini apalagi kalau kita lihat dari indicator MACD nya MA D lining sudah mulai declining atau sudah menuju ke 0 dan ada inverted ya antara pergerakan MACD dengan IHSG nya Jadi, kami perhatikan cukup rentan bagi IHSG untuk berubah arah menjadi bearish Nah, kalau MA 20 tadi dibilang support berarti resistennya di berapa? Kalau resisten sekarang masih dikisar 5,760 Pak Oh, gitu? 5,760 ya, ini 5,760, 5,765 ya, ini batas tadi sebelumnya Meskipun ya kalau kita lihat dari Bollinger Band nya bisa sampai 5,780 namun tampaknya agak-agak berat ya Iya, dan kalau kita lihat dari indikator foreign flow nya juga ini makin melalui Nah, ini kita juga kami akan selalu update lebih update kalau dulu kan mungkin tidak setiap hari ya Pak Kita bahas foreign flow mungkin hari mulai sekarang bisa dibahas setiap hari karena Ya, ini sebelum ada tanda-tanda ada net buy lagi di asing dan kalau kita lihat dari hariannya ini bar hijaunya semakin jarang terlihat ya Dan bar merah atau hitamnya ini malah semakin sering artian ini adalah posisi net sell perhariannya Jadi kalau waktu bulan Maret sampai April lalu lebih banyak bar hijau artian intraday nya mereka banyak yang net buy Namun kalau sekarang sudah sepi net buy jadi lebih cenderung untuk distribusi Nah, tapi biasanya kalau kita lihat di sini mereka banyak ambil ketika IHSG direnang 5,600 hingga 5,700 Jadi kalau sekarang 57 ini sebenarnya profit mereka tipis Dugaan kami adalah mereka akan keluar ataupun akan mengangkat dulu IHSG Jadi IHSG naik tapi mereka net sell jadi itu adalah sinyal untuk kita ikut jualan saja Itu untuk foreign flow analisisnya Nah, kalau untuk sahamnya kemarin kita cerita soal batubara dan ternyata memang langsung naik hari itu juga pada saya Tapi beberapa bisa kita lihat seperti ada Rho Kalau kita lihat kemarin target kita di 1.600 ya di technicalnya ini sudah mencapai di sana Dan ini kurang lebih pas di area boling-boling atas ada peluang untuk lanjut naiknya Namun kalau kita lihat dari histogram MACD ini sudah cukup optimal Mungkin kenaikan sampai 1.700 itu sudah sangat optimal ya Dan mungkin bisa segera take profit kalau sampai ke 1.700 Lalu juga ada PTBA Nah, PTBA ini kemarin menarik Sempat ke 11.350 ya Namun itu kembali ke level 11.050 kurang lebih Ya, jadi ini masih di area atas dan PTBA Kalau kita lihat dari histogramnya ini masih ada peluang untuk naik lagi Jadi mungkin kemarin ada Rho lebih tinggi Sekarang mungkin PTBA hari ini gelirannya Tapi lihat itu apa, volumenya segitu cuma kok naiknya tipis sekali ya Iya, kemarin berarti agak kuat berarti Agak nggak kuat, jadi ini bisa berisiko juga sih Tapi masih ada peluang ruangan sampai 11.500 hingga 11.600 Lalu ada indika energi Nah, ini indi agak sedikit laget atau agak ketinggalan ya Kalau hari ini bisa naik Target price kami kira-kira mungkin di 1.000 rupiah ya Cukup tinggi memang target pricenya Tapi tidak mustahil karena Dibanding yang lain dia agak ketinggalan untuk indika energi Dan fundamentalnya pun cukup baik kemarin Itu jadi masih untuk batubara ya Kita lihat kalau yang lain Seperti saham Telkom Ini tepat di area support, critical support pointnya Kalau di 4.3 nya ini jebol Kalau di 4.3 nya ini jebol Maka arahnya bisa ada di rentang 4.025 hingga ke 4.200an lagi Ini rentang untuk Telkomnya Jadi bagi yang sudah punya Telkom Seandainya masih ada posisi di atas Yaudah nggak apa-apa di hold saja Nanti di kisaran 4.000an kita boleh ambil lagi Karena memang ini fundamentalnya baik Jadi seasonal saja ini setemporal returnnya Namun bagi yang ingin trading 4.3 ini adalah Jika ada jebol ke bawah Maka sebenarnya cut loss bagi ada barang Dan tunggu di kisaran Ini ada gap juga di mana 4.150 hingga ke 4.180 Jadi tunggu di sana Sekarang masuk ke indikasi IHSG Kita beralih ke Pak Jasa Baik, market driver untuk hari ini masih sama seperti kemarin Investor mengurangi exposure terhadap aset-aset yang beresiko besar Seperti saham menjelang beberapa peristiwa penting Yang semuanya akan terjadi pada hari Kamis besok Yang pertama adalah pemilu di Inggris Kemudian juga ada pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa Diperkirakan para pejabat Bank Sentral Eropa Ada suaranya akan sedikit lebih dovis, lebih lembut Dan juga yang terakhir adalah kesaksian atau testimoni mantan Direktur FBI James Comey di depan Senat Intelligence Committee Ini mengenai Senat ingin menanyakan apakah Presiden Trump ini mencoba intervensi Penyelidikan FBI terhadap Michael Flynn ya Mantan National Security Advisor Yang sempat berhubungan dengan pihak Rusia selama masa kampanye Jadi kalau memang terbukti ada intervensi di Trump Ini artinya kan obstruction of justice Itu sesuatu yang sangat serius dan mereka bisa di-impeach Jadi ya market menunggu apa yang akan dikatakan oleh Kami Dan pihak gedung putih sendiri pun tidak memblokir ya Bisa saja sebenarnya gedung putih tidak mengizinkan si James Comey ini untuk bersaksi Cuma pihak gedung putih tampaknya tidak menghalangi Jadi memang ya sangat menarik itu untuk melihat apa yang akan dikatakan oleh James Comey Kalau menghalangnya jadi proses buruk malah jadi Pak ya Itu impeachable sih bisa dimaksudkan Nah sehingga dengan demikian aset-aset yang dianggap aman Seperti emas, surat hutang pemerintah dan juga nilai tukar dolar terhadap yen Itu semuanya diperkirakan hari ini masih akan menguat ya setelah menguat semalam Untuk hari ini data ekonomi yang akan di-risk adalah data GDP kuartal 1 Australia Dan juga data cadangan devisa Tiongkok untuk bulan Mei Dan itu adalah data ekonomi yang bisa diperhatikan untuk hari ini Kalau kita masuk ke stock newsnya untuk hari ini Yang pertama adalah PT Tunas Baru Lampung atau TBLA TBLA akan membagikan dividen sebesar Rp266 miliar atau Rp50 per saham Ini dengan payout ratio 40% Berikutnya juga masih soal dividen ya PT Surya Toto Indonesia atau Toto Toto akan membagikan dividen tunai senilai Rp82,6 miliar Atau setara dengan Rp8 sen per saham dengan payout ratio 49% Yang berikutnya adalah Tiva Finance Tiva juga akan membagikan dividen pada 6 Juli 2017 Sebesar Rp6,47 miliar atau Rp6 per saham dengan payout ratio 38% Dan juga yang terakhir adalah PT Budi Starch & Sweetener Budi Juga akan membagikan dividen sebesar Rp11,25 miliar Atau setara dengan Rp2,5 sen per saham Dengan payout ratio sebesar 30% Jadi dilihat dari payout ratio-nya cukup besar ya Masih di atas 20% semua Ya demikianlah market news untuk hari ini Sekarang kita masuk ke tanya jawab ya Bapak Masuk ke sisi tanya jawab Bapak Ibu yang ingin melakukan Menanyakan saham yang mungkin bisa masukkan di kotak yang tersedia Baik langsung saja dari penanyaan pertama Ada Bapak Rizka Wahyu Untuk saham BRPT Oke baik kita retahkan ke BRPT Ya ini BRPT masih dalam fase konsolidasi Kemarin kalau kita lihat ini sinyal penguatannya ada Namun kalau lihat kemarin Candlestika sedikit merah disini Kita zoom Maka ini jadi kembali ragu-ragu ya BRPT ya Sebaiknya tunggu dulu wait and see Mungkin kalau sampai ke level 3.120 Bisa coba kembali buy on readiness Nah syaratnya adalah Tidak melebihi atau Lebih rendah dari level 3.100 Yang mana merupakan area terendah sebelumnya Jadi tidak membentuk new low Di saham BRPT Itu adalah syarat bagi Trend jangka pendekan untuk kembali tetap bullish Nah jika dia bullish kembali Masih tetap arahnya Targetnya di level 3.600 Berapa ini 3.650 ya untuk target pricenya Jika dia konfirmasi tetap uptrend Namun dalam 1 hingga 2 hari Kami prediksi mungkin akan ada swing dulu Di kisaran 3.100 hingga 3.150 Untuk BRPT Ya lalu ada Bapak Alimi Untuk saham Metco dan Bumi Baik Metco Ya Metco untuk technical juga Tampaknya Hard time untuk Kode koreksi dulu pak Ini Stochasticnya juga Masih mengarah ke bawah Dengan Deras juga Lalu juga MACD histogram Sudah mulai melemah Karena kenaikannya Dan berpulang untuk kembali Keterutan negatif histogramnya Jadi Bagi belum ada barang Bisa wait and see dulu Saham Metco Karena kalau kita Ini support MA20 itu di kisaran 2.660 Bisa Tunggu disana Kalau ada pantulan ke atas Boleh ikut masuk Tapi kalau Tidak ada Trend 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 naik ke atas Justru jempol di bawah 2.650 Sebaiknya tunggu Karena Next support Di kisaran 2.200 Rupiah Untuk saham Metco Energy Lalu Bumi resources Ya Ini Bumi juga Tepat di area support Di 328 Ya 325 Kurang lebih supportnya Dan Kalau kita lihat Arahnya Ini Trendnya melemah Untuk MACD Dan juga Untuk harganya sendiri Dalam Trend Baris Jangka pendeknya Potensi untuk Pelemahan Masih ada Jadi Kami sarankan Untuk tidak Masuk dulu Di saham Bumi resources Karena memang Walaupun Medium ini Sideways Tapi Jika pendek Kami melihat Ada peluang Untuk downtrend Di saham Bumi resources Dan Kalau untuk Saham downtrend Lebih sulit Untuk trading Karena Periode Tarikannya Atau pullbacknya Paling hanya Sehari Lalu Periode Barisnya Periode turunnya Lebih panjang Bisa sampai 3 hari Kalau kita lihat Di sini Lalu Pak Dari Kurniawan Saham Antam Dan Doit Antam Juga Sudah Dalam Fase Koreksi Kemarin 3 hari Lalu Di area Baling Atas 780 Ini sudah Koreksi Dan Ada support Kisaran 696 Mungkin 700 rupiah Untuk Lebih Angka Bulletnya Itu support Penting Jika Dia jebol Kebawah Maka Bisa Kembali Ke Level 600 Namun Jika Dia bertahan Dan Ada Peluang Untuk Bertahan Itu Bisa Kembali Lagi Menjadi Up Trend Dan Menuju Ke Arah 700 Lagi Tapi Jika Pendek Ini Tunggu Di Area 700 Perhatikan Jika Jebol Kebawah Jangan Masuk Jika Ada Pantulan Ke Atas Di Area 700 Baru Bisa Ikut Masuk Doid Lalu Ada Doid Batubara Ini Sama Seperti Sama Batubara Pola Cat Dan Ini Doid Seperti Tadi Indica Pada Kita Bahas Ini Sedikit Lagging Namun Kami Sarankan Jika Ingin Masuk Tunggu Dia Breakout Level 9 20 Dulu Kemarin Sudah Ada Next Sudah Sudah Bagus Tunggu Sampai Breakout 9 20 9 25 Lebih 9 25 Lebih Aman Baru Boleh Ikut Dengan Target Price Ada Dikisaran 980 Kurang Lebih Untuk Doid Dalam Jangka Pendek Ini Bagaimana Pembuat Perkiraan 9 80 Dan Saham Adero Di 1600 Kita Lihat Dari Harga Teringgi Sebelumnya Dan Terendah Rentang Ini Kita Bagi Dua Saja Selesai Antara Terendah Kita Kira Kira Di Tengahnya Dimana Itu Akan Menjadi Resisten Natural Dari Saham Saham Dengan Pola Reversal Seperti Ini Dan Kalau Resisten Natural Tengah Ini Bisa Diberik Out Ke Atas Maka Ini Peluang Untuk Kembali Ke Level Tertinggi Terbuka Namun Jika Dia Terpahan Di Level Tengah Dan Kembali Ke Bawah Maka Bisa Berpeluang Untuk Melanjutkan Trend Beris Yang Terbentuk Pada Waktu Sebelumnya Sambatubara Yang Kemarin Dan Tadi Sudah Kita Bahas Jika Dia Black Atas Maka Bisa Pullback Atas Dan Akan Berimbas Ke Sambatubara Lainnya Namun Jika Satu Adaro Tidak Mampu Tembus Kembali Ke Bawah Maka Kemungkinan Sambatubara Yang Lainnya Akan Mengikuti Seperti Polanya Akan Sampai Ke Pasiran Tengah Dan Akan Terkansi Kembali Nah Ini Kalau Jika Sampai Ke Level Tersebut Bisa Siap Untuk Take Profit Dulu Demikian Pak Derry Lalu Pak Yoslandu Saham Pegas Ya Mungkin Pak Pegas BWPT Dan Seril Kalau Pegas Juga Kemarin Gunam Mental Tidak Ada Yang Spesial Dan Ini Saham Juga Masih Satu Sentangnya Dan Kalau Kalau Kita Dari MACD Lainnya Ini Sebenarnya Bagus Ini Sudah Mulai Ada Kenaikan Atau Uptrend Kembali Namun Kita Harus Tunggu Konfirmasi Dari Trend Yang Sama Terjadi Di Saham Nah Untuk Jaga Pendek Pendek Dalam Artinya Satu Hingga Dua Hari Kemungkinan Ada Peluang Untuk Menuju Ke Level 2350 Kembali Dan Mungkin Bisa Coba Averaging Down Di Level 2350 Masih spekulatif Sifatnya Belum Tentu Akan Confirmasi Nah Akan Menjadi Bahaya Jika Dia Jembol Level 2423 Karena Bisa Kembali Menjadi Down Kembali Di Saham Pegas Jadi Masih Wait Nc Pak Untuk Dikap Satu Hingga Dua Hari Lalu BWPT Ya BWPT Ini Dalam Fase Konsolidasi Tapi Menarik Untuk Kita Lihat Dari Ternikelnya Dimana Masih Deline Sudah Mulai Menanjak Sementara Harganya Masih Slopnya Menurun Meskipun Tidak Setajam Pada Akhir April Hingga Awal Mei Mungkin Bisa Coba Buy On Weakness Di Area Bola 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 250 Hingga 260 Namun Sekali Lagi Jika Beli Di Area Seperti Ini Sebaiknya Tidak Full Power Dan Bisa Lebih Besar Porsinya Jika Dia Kembali Menguat Sudah Profimasi Dan Breakout Asisten Di Kisaran 275 Hingga 280 Lalu Sril Sritex Ya Masih Sideways Pak Dan Ini Juga Kemarin Meskipun Hijau Candle Namun Open Di Bawah Jadi Tunggu Ada Disupport Kisaran 300 Rupiah Untuk Lebih Amannya Di Saham Sril Dimana Juga S Sideway Kita Lebih Mengandalkan Stochastic Stochastic Sendiri Masih Mengarah Kebawah Namun Sudah Mulai Memasuki Area Oversault Jadi Tunggu Mungkin Akhir Pekan Ini Atau Pekan Depan Kita Lihat Ada Peluang Untuk Ternak Ribbon Di Saham Sril Ini Pak Kalaupun Ternak Ribbon Target Sampai Ke Level 330 Hingga 340 Pak Jadi Bisa Coba Take Profit Di Area 330 Hingga 340 Next Ada Pak Harum MNCN MNCN Pak Ya Dan Doit Sudah Kita Bahas Harum Harum Energi Ini Juga Biasanya Agak Ketinggalan Harum Dibanding Yang lain Ya Ini Juga Masih Agak Ketinggalan Ini Posisi Sama Seperti Adaro Kemarin Pak Atau Mungkin Dua Hari Lalu Tepat Ini Tunggu Dia Breakout Level 2191 Atau Mungkin 2200 Tunggu Diamannya Jika Dia Breakout 2200 Maka Arahnya Kita Lihat Bisa Ke Level 2375 Hingga 24 Lagi Ini Target Price Technical Untuk Harum Jika Dia Breakout Level 2200 Lalu MNCN MNCN Secara Minjet Trend Ini Masih Sideways Namun Jangan Pendek Ini Ada Uptrend Walaupun Slop Tidak Terlalu Tajam Ada Peluang Untuk Kembali Menguji Level Sebelum 2020 Pak Jadi Kalau Sekarang Masih Ada Barang Masih Bisa Hold Di MNCN Namun Kalau Mulai 2020 Bisa Perhatikan Siap-siap Profit Taking Jika Kenakan Sudah Melayu Terbatas Atau Jika Intraday Nya Candles Membentuk Doji Seperti Ini Ini Adalah Sinyal Untuk Jualan Jadi Intraday Jika Pagi Sampai Siang Dia Naik Lalu Tengah Hari Sesi 2 Dia Melemah Kembali Dan Mendekati Sisi Open Mungkin Itu Sebagai Saat Untuk Jual Dulu Karena Besok Ada Potensi Terkoreksi Kembali Jika Harga Open Harga Closing Sama Dengan Harga Open Pada Hari Itu Jadi Mungkin Gisiran 2000 Hingga 2100 Pak Mungkin 2050 Untuk Resistinya Di Saham MNCN Berikutnya Pak Andrew Setiano Saham Kino Dan Amior Consumer Good Pak Untuk Mau Lebaran Biasanya Penjualnya Kencang Di Sini Untuk Kino Tapi Saham Masih Kersur Flatline Kalau Kita Lihat Dari Fundamental Saya Agak Penasaran Dengan Fundamental Karena Yang Kasus Hukumnya Dengan Isle Of Man Yang Logo Kaki Tiga Itu Cukup Pengaruh Tampaknya Ke Anggap Penjualan Dimana Kalau Tidak Salah Sepertiga Dari Penjualan Ditopang Oleh Merak Cap Kaki Tiga Jadi Kalau Merak Itu Bermasalah Maka Imbas Ke Lain Cukup Besar Ya Q3 2017 Revenue Turun Dalam Dari 860 Miliar Di Tahun Lalu Jadilah 670 Miliar Turun 20% Ini Tidak Bagus Topline Bahkan Net Profit Atau Bottom Line Jadi 71 Miliar Tinggal 3,6 Miliar Saja Jadi Fenamentalnya Tidak Ada Berita Baik Di Kino Bahkan Untuk P.E. Ratio Annualize 218 Nah Ini Perlu Kita Lihat Q2 Apakah Dia Bisa Bangkit Namun Kalau Kita Dari Q1 Seperti Ini Maka Prospek Untuk Full Year Agak Berat Untuk Kino Ini Jadi Mungkin Bisa Coba Based On Fundamental Bisa Pilih Consumer Goods Yang Lain Mayura Mungkin Lebih Baik Untuk Kino Masih Melandai Belum Ada Kebangkitan Pun Ada Kebangkitan Paling Hingga Satu Hingga Dua Hari Saja Pak Jadi Jika Bapak Posisi Ada Barang Sekarang Tunggu Sampai Ada Tarikan Satu Hingga Dua Hari Itu Lepas Jadi Dan Kita Sebagai Pindah Ke Saham Lain Saja Mayura Mungkin Lebih Baik Dari Kino Kalau Volumenya Tidak Banyak Bajah Saya Untuk Mayura Tapi Untuk Kinerjanya Ini Tidak Turun Seperti Ya Dan Ini Karena Dia Export Besar Bahkan Tengkok Itu Kata Ketika Imlek Permintaan Biskuitnya Besar Sekali Di Sana Jadi Tidak Hanya Mengandalkan Dalam Nek Sisa Bebar Atau Natal Tapi Juga Imlek Dia Bisa Menjadi Menggali Revenue Di Sana Untuk First Q Dia Kenaikannya Cukup Besar 6,37% Top Line Dari 4,6 Triliun Menjadi 4,9 Triliun Dengan Bottom Line Net Profit Dari 322 Dari 360 Juga Ada Kenaikan Sana Fundamental Looks Good PE Ratio 33 Kali Cukup Wajar Untuk Saham Konsumen Seperti Ini Namun PbV Agak Mahal 6,9 Kali Dan Volume Sebenarnya Tidak Terlalu Tebal Jadi Lebih Gampang Dikocok Kita Beralih Ke Teknikl Untuk Amur Ini Tampak Sudah Melandai Pak Jadi Jika Belum Ada Barang Kami Tidak Salah Untuk Masuk Dulu Mungkin Tunggu Di Kisaran 2000 Hingga 2030 Untuk Trading Saja Karena Ini Satways Dengan Rentangnya 2000 Hingga 2300 Atau 235 Untuk Resisten Di Saham Amur Ini Demikian Pak Andrew Lalu Untuk Bapak Atau Ibu Josong Kau Untuk Saham Bumi Resources Nah Beda Dengan Saham Batu Baral Lain Untuk Teknik Bumi Ini Tidak Bagus Ini Tepat Disupport Tadi Tidak Tidak Kita Bahas Tidak Untuk Masuk Dulu Pak Ada Saham Bumi Jadi Mungkin Tunggu Sampai 288 Kita Lihat Apakah Mantul Boleh Masuk Namun Jika Tidak Arah Menjadi Downtrend Demikian Demikian Pak Satria Untuk Saham Roti IC Dan LPKR Kenapa Turunnya Banyak Sekali Oke Roti Ya Ini Roti Pasca Pembagian Dividen Terkoreksi Terus Dan Oke Belang Sekali Kalau Dari Berita Juga Tampaknya Tidak Ada Harus Penjualannya Cukup Baik Yang Saya Ingat Dari Quarter Satu Bagus Penjualan Coba Kita Lihat Roti Sebentar Coba Kalau Yang Saya Roti Pak Jasa Itu Ukuran Roti San Lucia Makin Kisut Jadi Itu Harga Sama Tapi Makin Kecil Kurang Kenyang Ya Untuk Selsa Sendiri Oh Enggak Belum Keluar Laporan Satunya Masih Full Year Oke Agak Suspicious Ini Mungkin Tidak Untuk Masuk Dulu Pak Karena Belum Satunya Takutnya Ada Sesuatu Yang Signifikan Dengan Kenyerjanya Dan Ini Sudah Terkemin Di Harganya Yang Terjun Cukup Dalam Kalau Secara Tadi Ini Peluang Bagus Untuk Nangkap Batu Fishing Di Bawah Namun Lebih Tunggu Sampai Ada Pantulan Baru Boleh Masuk Ini Sudah Dua Pekan Lebih Turunnya Untuk Support Tersebut Kisarannya Mungkin Di Kisaran 1250 Support Terdekat Untuk Nippon Industri Tapi Misalkan Untuk Wait NC Saja Sampai Sudah Meredah Tekanan Jual Baru Boleh Masuk Pun Ada Tanya Kali Bawah Kami Perkirakan Juga Tidak Belaksud Lama Artian Akan Rapid Naiknya Tapi Tidak Akan Sustainable Jadi Ada sesuatu Dengan fundamentalnya Di saham Rati Ini Pak Aisha Lalu Ada Aisha Aisha Ini Hari Ketiga Turun Cukup Dalam Q1 Juga Turun 12% Revenuenya Fundamentalnya Memang Agak Bermasalah Jadi Ini Cukup Wajar Bagi Aisha Untuk Koreksi 15x PINya Mungkin Kita Lihat Ini Ada support Kuat Di 1850an Mungkin Ada Pantulan Di Sana Jadi Bisa Coba Spek Buy Jika Sampai 1850 Dan Tiba-tiba Ada Tarikan Ke Atas Itu Ada Rebound Bisa Ikut Disana Barang Satu Hingga Dua Hari Mungkin Sampai Kisaran 2030 Untuk Take Profit Di Saham Aisha Tapi Karena Fundamental Seperti Ini Kami Tidak Salah Untuk Hold Di Saham Ini Jadi Untuk Trading Jangan Pendek Saja Lalu LPKR Nah Ini Juga Sudah Patah Support 700 Ini Kita Sudah Konsolidasi Cukup Lama Iya Kebawah Dan Sudah Support Naik Sudah Ada Dividend Tapi Kembali Patah Kebawah Dan May Kartanya Sudah Selesai Sentimen Ini Harga Kapan 2013 12 Ini Harga 2012 Next Support Ada Di Kisaran 585 Wah Cukup Jauh Juga Ini Pada Saya Jadi Masih Wait Nc Dulu Di Saham LPKR Trendnya Masih Belum Ada Berken Arah Jadi Hindari Lusahan LPKR Ini Untuk Trading Juga Cukup Ngeri Karena Kalau Dalam Trend ini Karena Hingga Satu Hingga Dua Jadi Lebih Cocok Untuk Nyopet Saja Sehari Dua Hari Keluar Lagi Tapi Untuk Lebih Aman Untuk Cari Saham Lain Saja Yang Lebih Aman Untuk Berita Sendiri Kami Belum Tahu Ada Apa Dari LPKR Kalau Dari Sector Property Overall Sudah Mulai Bottoming Up Jadi Seharusnya Tidak Masalah Dengan Fundamentalnya Next Ada Pak Robert Emmanuel Saham Astra International Indica Dan Antam Antam Sudah Bahasa Indica Sudah Jika Dia Breakdown Kebawah Next Support Mungkin Di Level 85 Dan Tunggu Sampai Ada Pantulan Mungkin Sampai 84 Jadi Boleh Gere Band Atas Bawah Di 84 Dan Kalau Kita Lihat Sempat Juga Menentuh Band Bawah Sebelum Dia Akhirnya Rebound Kembali Dan Rebound Ini Kencang Pak Jadi Jika Ada Sampai Boleh Band Bawah Di 84 Dan Hari Itu Juga Atau Besoknya Ada Kenaikan Sedikit Sampai Level 85 Boleh Masuk Dan Bisa Take Profit Mungkin 8800 Di Saham Astra Indica Kita Lihat Pasca Open Oke Belum Kelihatan Tampaknya Lepok Merah Ini Tunggu Dulu Jadi Tunggu Dulu Sampai Setengah Jam Kira-kira Dia Jika Konfirmasi Ijo Lagi Masih Boleh Ikut Target Pest Di 1000 Rupiah Namun Jika Dia Sini Dan Tertahan Cukup Lama Di Level 875 Mungkin Sebagai Coba Tertal Dulu Tengah Fit Dan Tunggu Sampai 800 Kembali Lalu Aneka Tambang Pre-opening Ya Masih Belum Kehatan Jadi Ini Antam Juga Masih Tunggu Dulu Pak Support Taman Di Level 700 Jika Dia Jebol 700 Maka Kembali Ke Level 605 600 Untuk Support Nya Di Saham Antam Pak Antonius Leo Saham WSBP Best Dan M Cor Baik WSBP Kemarin Masih Bertahan Di Harga IPO Apakah Masih Bertahan Oke Ini Sekarang Di area Support Pak Jadi Area Pentingnya Di 475 Jika Dia Jebol 475 Kebawah Maka Arahnya Bisa Lebih Rendah Lagi Dan Ini Masih Down Trend Jadi Masih Cukup Ngeri Pak Untuk Saham WSBP Tadi Perhatikan Di level Support 475 Jika Dia Masih Tertahan Di Sana Masih Bisa Coba Trading Sempit Jaka Pernyata 475 Hingga Ke 490 Rontang Namun Jika Dia Jebol Mungkin Sebaiknya Lepas Dulu Dan Hingga Dulu Saham WSBP Sampai Kita Lihat Kira-kira Bottom Di Berapa Lubez Ya Ini Kalau Bapak Sempat Ambil Di Harga 260 Hingga 260 Bisa Coba Take Provid Dulu Pak Saham Base Kita Lihat Ini Ada Peluang Untuk Koreksi Apalagi Kalau Dia Sampai Jebol Level 305 Aranya Kembali Menguji Level 294 Lalu M. Cor China Construction Bank Ya Ini Seperti Best Tadi Oke Ini Seperti Best Tadi Namun Dia Memantul Di Ma Berapa Hari Dua Harinya Ada Pantulan Nah Ini Menarik Ini Ada Peluang Justru Dia Kembali Uptrend Kembali Karena Kalau Kita Lihat Dari Mas CD Sudah Mulai Ada Sedikit Pembalikan Arah Dari Kekuatannya Menjadi Menguat Kembali Tunggu Sampai Dia 285 Jika Dia 285 Breakout Atas Maka Boleh Ikut Maka Dia Peluang Untuk Menuju Kurang Lebih Sampai Ke Level 300 Mungkin 315 Ini Membentuk High New High Karena Menuju Level 290 Namun Jika Dia Seperti M Cor Ada Pemberikan Arah Sebaiknya Tunggu Sampai Dia Breakout Level 320 Baru Boleh Masuk Lagi Karena Ini Peluang Untuk Bentuk New High Namun Jika Dia Jebol Di bawah 310 Maka Arahnya Ke 295 Demikian Pak Antonius Leo Mohon TA Untuk PNBS Dan Jisamerga Pak Made Adi Widyata Baik TA PNBS Ini Ya Tampak Fase Konsolidasi Lagi Pak Ini Mungkin Bisa Ke 127 Ya Agak Susah Komong Juga Kemarin Kenaikannya Hanya Sehari Dan Hari Kedua Langsung Turun Lagi Jadi Akan Ada Konsolidasi Mudah Mudah Tidak Sampai Level 125 Masih 125 Masih Aman Bisa Diholt Saja Bisa Diterimkan Dengan Rental 125 Hingga 140 Rupiah Tapi Untuk Medium Nah Ini Kita Ngomong Agak Panjang Yang Mungkin Dalam Sembulan Dua Bulan Kedepan Jika Dia Masih Ada Direntang 120 Ke Atas Ini Bisa Diholt Karena Ada Peluang Bagi Saham PNBS Ini Kembali Menjadi Uptrend Karena Tidak Bementuk New Low Direntang 116 Lagi Demikian Pak Made Jasa Marga Nah Koreksi Sehat Oke Ini Tampaknya Ada Pantulan Kemarin Di MA 20 Harinya Hari ini Kembali Memantul 5000 Lagi Tapi Perhatikan Kalau kita Tarik sedikit Di bulan Maret Tanggal 2 Ini Sempat Ada Kejadian Mirip Dimana Dia Terkoreksi 3 hari Memantul Di MA 20 Harinya Sehari Namun Besoknya Justru Merah Lagi Dan Jebol Kebawah Jadi Untuk Hari Ini Bagi Yang Sudah Ada Barang Mantul Kemarin Masuk Di Level 49 80 49 90 Bisa Take Profit Dulu Untuk Lebih Aman Di Kisar 50 90 Dan Tunggu Besok Atau Lusa Jika Besok Dia Masih Menguat Lagi Nga Di Atas 5 100 Boleh Masuk Namun Jika Dia Melemah Lagi Maka Tunggu Di Bawah 49 Mungkin Di 48 Baru Boleh Masuk Lagi Untuk Saham Jadi Sekarang Saran Saya Jika Bapak Ada Barang Modal Kemarin Masuk Atau Di 49 90 Take Profit Dulu Tunggu Sampai Barang 2 Hingga 3 Hari Jika Dia Confirm Naik Di Atas 5 100 Beli Lagi Namun Jika Dia Justru Kebawah Jebol 49 50 Tunggu Dulu Untuk Masuk Di Level 48 Kami Kira Lebih Baik Untuk Aman Masuk Di Level Tersebut Demikian Pak Made Next Ada Pak Ahmad Triani Saham Pak Kuan Dan Java Pak Kuan Masih Set Ada Cukup Dalam Dari Harga 635 Sampai Level Closing Di 615 65 Ya Ini Hari Ini Juga Open Sedikit Di Atas Ini Buat Trading Saja Cukup Jauh Kalau Kemarin Ada Masuk Di Level 605 Bisa Take Profit 3630 Pak Kalau Hari Ini Belum Ada Barang Agak Riskan Untuk Masuk Karena Sudah Nek 620 Mungkin Jika Ada Swing Sampai Level 605 Boleh Coba Masuk Lagi Ini Sementara Ini Untuk Trading Tentang Di 650 Jadi Sebagian Di Trading Saja Di Tentang Tersebut Pak Lalu Ada Java Ya Java Minor Trendnya Ini Masih Uptrend Masih Bagus Gak Apa Namun Untuk Jaga Pendek Mungkin Akan Ada Koreksi Sedikit Ya Kalau Kita Pasca Kenaikan Tinggi Dua Hari Kalau Hari Tidak Naik Tunggu Sampai Kisaran Mungkin 1250 Hingga 1275 Boleh Masuk Di Area Tersebut Untuk Java Pak Anggi Rangga Rals Dan Aisha Untuk Jangan Pendek Bagaimana Ramayana Ya Rals Untuk Jangan Pendek Chartnya Tidak Begitu Bagus Apalagi Kalau Dia Sampai Jebol Di Bawah 1240 Pak Ya Ini Arahnya Bisa Kembali Kisaran 1150 Lagi Jadi Tunggu Saja Jika Dia Ada Pantulan Di Level 1245 Boleh Ikut Namun Jangan Pendek Seja Take Profit Di Harga 1300 Namun Jika Dia Jebol Kebawah Tunggu Saja Jangan Masuk Dulu Tunggu Sampai Kisaran 1150 Baru Boleh Tampung Kembali Saham Kamayana Nah Aisa Jangka Pendeknya Tadi Kita Ada Pantulan Gak Oke Masih Melemah Lagi Jadi Mungkin Coba Masih Tunggu Dulu Nah Ini Bagusnya Adalah Dia Sudah Ada Di Bawah Bollinger Band Batas Bawah Jika Hari Ini Ada Koreks Dalam Lagi Mungkin Sampai 1850 Boleh Speculation Baik Karena Kalau Saham Yang Jebol Band Bawah Dia Akan Seperti Kejadian Di Tanggal Bapain Bulan Januari Februari Sempat Turun Dalam Tapi Kembali Besok Yang Naik Lagi Langsung Kalau Sahabat Adalah Dia Harus Jebol Agak Dalam Di Level 1800 Boleh Masuk Untuk Intraday Tapi Itu Hanya Untuk Jengka Pendek Satu Hingga Dua Tidak Untuk Dikip Karena Trend Ini Menjadi Down Tidak Baik Untuk Dikip Jengka Menengah Atau Pagi Panjang Lalu Pak Henry M.Cort Sudah Dibahas Pak Untuk Unilever Kita Bahas Lagi Banyak Konsumer Hari Ini Kan Mau Lebaran Tapi Inilever Lebih Banyak Sabun Ini Ada Di Bawah MA 20 Hari Untuk Unilever Dan MACD Line Sudah Mulai Melemah Jadi Agak Sedikit Rentan Koreksi Sebenarnya Untuk Lebih Aman Mungkin Bisa Coba Sell On Sanya 47 300 Selama Dia Tidak Bisa Kembali Di Atas MA 20 Maka Cendirinya Akan Turun Dan Tidak Untuk Hold Tapi Lain Cerita Jika Dia Hari Ini Ada Penguatan Dan Ditutup Di Atas MA 20 Mungkin 47 375 Boleh Di Hold Karena Arahnya Bisa Menu Breakout Level Tertinggi Sebelumnya Namun Kalau Misalnya Sampai Level MA 20 Resisten Ini Tidak Kuat Dan Justru Arah Kembali Kebawah Maka Lebih Lepas Dulu Bisa Demikian Pak Henry Lalu Bapak Yoslandu Oke Rimo Ya Rimo Ini Spekulatif Sekali Pak Itu Isunya Seperti Backdoor Listing Namun Masalahnya Yang Backdoor Ini Kita Belum Jelas Perusahaan Seperti Apa Info Yang Saya Dapat Ini Adalah Property Namun Kalau Saya Buka Buka Lagi Proper Tidak Tanah Di Kalimantan Nah Ini Kita Agak Kurang Paham Lokasinya Sebelah mana Kalimantan Apakah Di Perkotaannya Atau Mungkin Di Tengah Hutan Kita Tidak Tau Tamahnya Dimana Dan Itu Valuasinya Bagaimana Jadi Karena Masih Sumir Informasinya Lebih Baik Untuk Avoid Saja Namun Jika Bapak Ingin Trading Saja Tanpa Fundamental Ya Boleh Tapi One Day Jadi Akhir Bersih Besok Mulai Lagi Tidak Untuk Bekip Intraday Karena Sorry Keep Beberapa Hari Karena Takutnya Besoknya Ada Gerakan Yang Luar Biasa Jadi Tidak Bisa Diantisipasi Jadi Jika Bapak Ingin Trading Namun Tidak Jika Tetap Bapak Ingin Trading Lebih Untuk One Day Trading Saja Demikian Pak Yoslandu Masih Ada Oke Lalu Pak Rama Ada Cara Melihat Transaksi Broker Satu Saham Dalam Time Series Oke Time Series Mungkin Maksudnya History Time Series Kalau Time Series Historical Tidak Bisa Pak Paling Hanya Dalam Satu Harian Saja Kalau Harian Bisa Dilihat Di Poyam Ini Oke Log Login Lagi Oh Bisa Sama Seperti Posisi Foreign Flow Kemarin Jadi Kalau Local Foreign Misalnya Salam Telkom Nah Ini Untuk Harian Pak Jadi Bisa Kita Lihat Hari Ini Saja Broker Siapa Yang Beli Broker Siapa Yang Jual Ini Bisa Tinggal Disorting Saja Kalau Ada Yang Penasaran Bagaimana Cara Melihat Foreign Buy Siapa Saja Ini Tinggal Diklik Value Yang Buy Kita Filtering Paling Besar Paling Besar Disini Mansek Ada Sama Citigroup Deutsche Bank Dan Jualnya Posisinya Berapa Dan Posisi Net Berapa Ini Bisa Lekan Disini Jadi Kalau Broker Asing Yang Beli Db Beli Gede Tapi Kalau Kita Mau Tahu Minggu Lalu Gimana Bisa Ya Disini Saya Belum Ini Apa Coba Bisa Kita Lihat Harganya Tanggal Kita Tarik Misalnya Tanggal 5 Sampai Tanggal 7 Oh Bisa Ini Tapi Secara Akumulatif Kalau Ini Kita Pake Pertanggal Tanggal 5 Oh Masih Bisa Jadi Ini Bisa Lihat Tanggal Jadi Tinggal Diklik Tanggal Berapa Atau Periode Boleh Bisa Dilihat Tinggal Di Rubah Tanggal Lalu Di Reload Saja Demikian Jadi Mungkin Bisa Di Aplikasi Kita Jadi Bisa Mungkin Seminggu Terakhir Net Banyak Berapa Di Buka Mana Bisa Ketan Disini Baik Tampakah Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Terima Kasih Atasi Bapak Ibu Sekalian Mudah Mudah Hari Ini Tetap Hasil Trading Optimum Selamat Pagi Dan Salam Cuan Tanah Perna Pag Tidak Tidak Ori Tidak Pag Tidak Pag Su Si Pag Pag